Hai semua, para penonton Super Star Stream. Aku kali ini, Mirabeth, ditemenin oleh Kak Ebong. Maaf, hampir salah kan ngomong sama Kak Ebong. Pengen nanya kabar kalian, apa kabar nih? Gimana, stay di rumah aja? Udah mulai bosen apa gimana? Tapi kita nggak boleh ngeluh, karena kita di sini akan memberikan tips. Akan memberikan tips buat kalian. Buat kalian yang di rumah, mungkin bingung ya. Apalagi para cewek-cewek yang pengen tetap self-care di dalam keadaan seperti ini. Dalam situasi yang mungkin nggak gitu menyenangkan. Memungkinkan untuk ke mall dan segala macam. Tapi pasti akan ada alasan kita buat keluar dan membutuhkan penampilan yang tetap oke. Oke gitu kan. Betul sekali. Untung ada Kak Ebong di sini yang bisa membantu aku buat kasih tips ke kalian juga di rumah. Betul sekali. Siap nggak nih? Siap sekali. Siap sekali karena pekerjaan aku. Oh iya, of course. Jadi emang aku selama ini tuh di rumah, alasan buat makeup tuh nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Oh iya iya. Ya paling buat keluar belanja gitu kan, belanja kebutuhan. Nah tapi kalau aku keluar gitu kan pasti pakai masker kayak Kak Ebong sekarang nih. Iya betul. Yang kelihatan cuma bagian mata sama rambut. Iya iya. Nah gimana Kak Ebong bisa kasih tutorial langsung? Bisa dong, bisa. Bisa banget. Baiklah. Bisa kita mulai? Boleh mulai? Oke siap. Aku sih siap. Karena kamu akan keluar pakai masker jadi pasti kan matanya harus lebih ini ya. Lebih berbicara. Berbicara betul sekali. Lebih menonjol di mata. Ini juga kita pakai blue mata kan kalau misalnya. He he he. Kayaknya ekstra. Kayaknya kayak mau. Boleh, boleh. Boleh sih tapi kalau kalian mau ekstra boleh. Boleh. Bebas. Nah biasanya kalau misalnya makeup mata itu, kalau cuma ini keluar-keluar aja. Ya pasti kita ambil makeupnya sih yang soft-soft aja ya. He he. Ini aku kasih base eyeshadow dulu. Supaya makeupnya pun, eh, si eyeshadownya ini tahan lama. Jadi walaupun sekaliannya kamu keluar untuk beberapa jam ke depan, pun juga masih aman eyeshadownya. Iya. Kemudian untuk eyeshadownya. Ini boleh? He he he. Aku pasti pakai warna coklat aja biar aman. Atau bisa juga mau warna-warna cerah juga pun. Warna nude ya ini? Warna nude. Nah ini aku kasih warna soft brown. He he. Karena kan bentuk mata kamu ini gimana ya? Kayak cece Arab gitu. Jadi udah bagus gitu bentuknya. Gitu. Bola matanya tuh, kelopak matanya ada. Jadi untuk mau dipakai eyeshadow warna apapun juga, pasti akan kelihatan warna eyeshadownya. Terus kamu kalau hari-hari makeup juga enggak? Aku makeupnya enggak yang gimana banget sih. Ya kayak daily makeup aja gitu. Daily makeup, iya iya iya. Terus selama waktu di Idol favorit kamu, waktu tampilannya yang mana? Hmm yang mana ya? Aduh ada beberapa. Dari sekian banyak. Aku suka Lady B. Hmm. Ada tiga. Tiga deh boleh enggak? Boleh dong boleh. Aku suka Lady B. Hmm. Hmm. Sembari Dada Yusturno. Hmm. Sama Bang Jono. Hmm. Waktu ada satu minggu kita tantangannya itu bawain lagu Dandrut. Oh iya 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 iya. Nah aku lumayan suka penampilan aku yang gitu. Iya iya iya. Soalnya paling lepas aja gitu. Paling lepas iya iya iya. Kayak Bang sendiri suka dangdut enggak? Aku enggak begitu ngerti dangdut sih. Cuman ya kalau yang bagus sih aku dengar dengar lah. Hmm. Yang lagi happening kemarin. Apa pamer bojo. Oh iya pamer bojo. Nah kemudian ini aku kasih di tulang alisnya adalah si warna putih ini. Untuk mempertegah si tulangnya. Tulang alisnya. Biar di highlight gitu. Iya betul. Dan dia membedakan si eyeshadow dan si tulang alisnya. Selanjutnya kita pakai eyeliner. Nah eyelinernya mungkin enggak usah yang heboh-heboh banget kali ya. Hmm. Oh ada yang bentuk pensil ya? Ada. Aku biasanya pakai yang pensil. Hmm. Awalnya biasanya aku pakai pensil dulu. Nanti baru aku pakai yang liquid. Ini apa ya? Iya nyanyi dong aku. Bang Jono. Bang Jono. Bang Jono. Bang Jono. Ini Bang Jono. Make up di rumah. Kenapa kau tak pulang-pulang. Aduh agak susah sebenarnya nyanyi. Sambil make up. Pamitnya pergi cari uang. Kalo Kakak sendiri ada rencana enggak abis segala masalah pandemi ini selesai. Kayak punya plan gitu enggak misalnya. Ngapain gitu. Kayak pelampiasan gitu. Oh iya. Hehehe. Tapi beneran Kak sebelum Idol tuh kerjaan aku putri duyung di akuari. Oh pakai si mermaid itu. Seriusan. Teru banget. Nah selanjutnya aku akan jepit bulu mata ini. Kalo jepit bulu mata ini harus banget dilakukan. Enggak boleh enggak. Karena apa? Karena menjepit bulu mata itu jadi bikin si matanya pun juga jadi lebih kebuka. Keliatannya lebih fresh gitu ya. Nah perempuan tuh biasanya pada takut tuh mau jepit bulu mata. Karena pernah punya pengalaman. Kejepit. Kejepit. Sampai akhirnya si bulu matanya kecabut gitu. Tapi kalo kita ngelakuinnya. Bener. Pasti sih aman. Ini bulu mata kamu sih gila. Gak usah pakai bulu mata juga. Kayaknya dia cakep banget gitu. Tapi kan dia turun gitu kurang naik. Makanya harus sering-sering kamu jepit. Dan tekniknya pun juga ada. Aku bisa gini. 1. 2. Hitung sampai 5. Tahan. 5 second. Kemudian dinaikin. Jepit lagi 5 second. Tahan lagi 5 second. Hmm kenapa beda ya. Hahaha. Oke. Aku biasanya juga jepit. Kalo cuma dijepit diem. Atau dijepit-jepit gitu. Beda kan. Pasti lebih naik kayak gini. Terus kak ada tips gak sih buat. Gak. Kan kita kalo makeup terus kadang kulitnya suka jadi beruntusan. Atau gak. Kering atau. Jadi jerawatan. Ya jadi jerawatan gitu. Ada tips gak sih buat perawatan ya. Ada banget. Jadi gini. Kita sesuai sama. Kalo milih perawatan itu. Kita sesuaikan dengan jenis kulit kita. Hmm. Satu. Kedua. Kalo kita mau makeup. Itu gak apa-apa kalo kita mau pake. Apa namanya. Obat dokter. Atau apa gitu. Itu. Atau serum-serum. Atau. Apa namanya. Lembab gitu. Gak apa-apa. Supaya. Si makeupnya itu. Tidak langsung. Ke kulit kita. Oh jadi gak lah. Oh iya bu. Apa namanya. Dengan begitu. Jadinya si. Kulit kita pun aman. Hmm. Terbebas dari jerawan. Iya betul. Tuh. Tuh sekali. Nah. Kita maskarin juga. Si bulu mata bawahnya. Supaya si. Matanya makin pop up. Karena ini semua. Intinya biar matanya berbicara. Iya bener. Terus ada tips gak sih Kak. Buat makeup mata juga. Kadang makeup mata itu agak tricky gitu. Iya iya iya. Atau salah dikit kayak. Hmm kok aneh ya gitu. Bener bener bener. Ada sih. Tergantung bentuk mata juga ya. Kita harus kenalin bentuk mata kita dulu. Hmm. Hmm. Jadi kita gak bisa. Memukul rata lah. Hmm. Makeupnya tuh. Makeup matanya harus begini gitu. Kita harus. Lihat dulu. Bentuk mata kita gimana gitu. Karena dalam hal bermakeup. Itu bukan. Kalau makeup itu. Apa ya. Mengkoreksi. Kekurangan kita. Hmm. Bukan mengubah ya. Hmm. Jadi. Apa namanya. Misalnya mata yang. Kecil gimana. Harus kita bikin besar. Mata yang besar gimana. Jangan supaya terlalu kelihatan besar banget. Hmm. Jadi intinya sebenarnya. Kita harus mengenal. Ini kita sendiri. Iya betul. Hehehe. Tahu mukanya. Maunya apa gitu. Oh oh. Lihat anda. Bagusnya apa kurangnya apa. Iya. Jadinya. Jangan main. Kalau aku sih. Tidak merekomendasi. Untuk kayak. Tutorial. Boleh. Kita lihat tutorial. Kayak di YouTube. Gitu gitu. Tapi kita harus. Biar balik lagi. Kita harus kenalin. Bentuk mata kita tuh. Kayak gimana gitu. Hmm. Mungkin. Ini juga kali ya. Eksperimen-eksperimen. Eksperimen. Iya. Benar. Benar. Lihat atas. Dan kita gak bisa samain mata kita sama mata orang bule. Iya. Kan kita punya karakteristik beda ya. Dan kita harus mengenali makeup yang akan kita pakai juga. Supaya jangan kita. Kayak kalau kemarin kan. Lagi jamannya BB cream CC cream tuh. Nah kalau menurut aku. BB cream CC cream tuh gak pantas di sini. Di negara kita. Oh ya kenapa kan. Itu kan kandungannya tuh. Ada foundationnya. Ada bedak. Ada krim juga kan. Nah itu cocoknya untuk udara yang. Dingin ya. Dingin. Oh. Gue udah tau. Hehehe. Kalau misalnya udara kayak kita gini sih. Gak bisa kita main asal cuman pakai itu. Lalu. Lebih baik di… Kalau di sini lebih di set pakai powder gitu ya? Di set pakai powder lagi betul. Oh. Udah deh. Oh udah. Sesimple gini. Hehehehe. Kurang dari 15 menit guys. Gak susah kan? Gimana menurut kalian? Hehehehe. Keren banget. Coba aku tes ya. iya coba tes dulu coba tes aku mau keluar nih mau belanja oh bener oke gimana eh gimana eh gimana gimana guys kalian suka ntar aku bisa nawar sama penjualnya oh abang boleh kurang bikin dong sambil kedepin matanya sambil kedepin mata iya iya thank you banget ke ebong ke ebong buat ptw udah berapa lama sih jadi MUA apa makeup dari februari 2008 oh 2008 berarti sebelas 12 tahun lah udah lama sama ya cuma dibandingin yang lain-lainnya sih aku masih baru yang lain bisa udah sampe 2 tahun ya iya bener tapi 12 tahun udah lama juga sih kayak kalo anak baru lahir itu udah lulus SMA udah lulus SMA nah sekarang kita mau bikin rambutnya ya oh iya rambut selain mata rambut juga keliatan guys oke oke nah kalo rambutnya rambut aku gak diak yang paling simple nih kita bikin ya super duper simple dulu rambut aku lebih panjang dari ini seriusan terus aku potong karena kering oh iya aku juga mau ingetin buat kalian kalo MNC juga membuka jalan buat kita membantu para tim medis dan juga orang-orang yang terkenal dampak dari pandemik ini kalian bisa membantu dengan kalian mengirimkan donasi melalui website mncpeduli di www.mncpeduli.org lalu klik donasi atau kalian bisa cek di instagram at mncpeduli.org nah selain itu kalian juga bisa langsung transfer ke rekening mncpeduli dengan nomor rekening di bawah ini hasil donasi kalian nanti akan kita alokasikan untuk pembelian apd untuk tim medis yang bertugas dan juga pembelian bahan pokok untuk masyarakat yang terkenal dampak dari pandemik ini jadi kita bisa bantu mereka yang membutuhkan misalnya betul beneran sih kalian sangat-sangat membantu banyak orang gitu oke kalau untuk rambutnya kita simpel aja kalo cewek kan biasanya udah gak mau ribut-ribut lagi tuh ya kalau kekurusan rambut kalau tahu cuma perginya sebentar gimana oh iya aku sebenarnya di rumah juga tuh butuh butuh apa makeup gitu untuk biasanya tuh kalo gak ada yang minta minta live live di instagram kan minta live atau enggak kadang minta request ada yang minta video kah minta video buat ini dong ucapan ini ucapan ini terus kalau mukanya busuk gitu kan iya beneran kayaknya bukan marit kayaknya gimana gitu eh apa sih eh sorry jadi butuh banget juga sebenarnya di rumah sih buat tetap on point kamu tapi sering live di instagram semenjak kejarin lumayan jadi lebih sering dari sebelum-sebelumnya karena media yang ada sekarang kan iya sih bener buat komunikasi juga sama followers aku oke 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 and you are good to go hahaha see ya coba pakai maskera lagi coba ya kita tes looknya simpel ya rebutnya tapi rapi gitu jadi enggak kayak baru bangun tidur aku nya iya beneran nah gimana guys gimana gimana guys hahaha covid-19 look hahaha oke hahaha thank you banget Kak Ebom sama-sama sukses selalu buat makeupnya sukses juga buat Kak Ebom terima kasih semoga setelah pandemi ini selesai juga makin banyak lagi jobnya makin banyak lagi pagi lainnya amin 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 dan buat kalian yang di rumah aku mau ngingetin lagi sekali lagi buat eh donasi yang tadi aku udah bilang di MNC Peduli kalian bisa mengulurkan tangan kalian untuk membantu orang-orang yang membutuhkan eh sekali lagi aku ingetin di bawah ini ini rekeningnya kalau mau transfer hahaha sama kalian juga bisa cek di instagram dan websitenya mncpeduli.org thank you udah nonton kita disini semoga tipsnya bermanfaat buat kalian semua stay safe bye bye hahaha hahaha